musik 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 hi guys, balik lagi sama gue serai ginger jadi hari ini gue mau compare atau versus dua helm ini, yang pertama ada kayak di Kyoto yang kedua ada karena gue mau compare kedua helm ini alasan itu yang pertama jelas lah ya kedua helm ini sama-sama keliatan banget lah ya open face yang kedua bahannya ini helm ini dua-duanya terbuat dari thermoplastic nah yang ketiga untuk harganya nih, range harga dua helm ini tuh gak beda jauh lah kisaran 20-30 ribu tergantung dari polosan atau motif nah jadi menurut gue nih untuk berat dulu ya yang pertama untuk berat itu menurut gue lebih berat yang Kyoto daripada galaxis light karena yang gue lihat dari segi ketebalan shellnya ini lebih tebal di kyoto daripada galaxis light that's why kyoto lebih berat daripada galaxis light nah cerita sedikit dulu ya guys jadi helm ini tuh udah gue pake misalkan dua tahunan lah ya pas gue dulu masuk kuliah semester 7 udah dua tahunan nih sampe gue lulus nih gue pake helm ini terus yang gue rasain dulu waktu gue ke kampus kira-kira jarak kurang lebih 10 km lah ya gue tuh udah mulai merasa pegel banget terus gak enak nih pokoknya apalagi yang ke kampus itu udah pegel banget nah kalo galaxis tadi ini ya sebenernya sama-sama pegel juga cuma ya gak terlalu lah lebih enteng juga kan ini nah terus kalo untuk urusan air flow atau fan itu menurut gue dua-duanya sama-sama ya gak berasa lah jadi ketolong itu karena ada ketolongnya itu karena open face jadi ada mungkin karena open face nah beda sama waktu itu helm open face yang udah pernah gue review nih guys namanya kayak TNFJ gue udah pernah review entah kalian bisa liat aja linknya ada disini guys oke lanjut ya guys lanjut ke inner gue mau bahas dulu yang pertama dari inner EGS nih galaxis light kalo untuk inner galaxis light ini udah buka dia guys nah kalo untuk inner galaxis light ini yang gue liat itu dia kayak kayaknya open venom jadi feel dari busa pipinya tuh ya empuk lah ya cuma gue ngerasa kurang nyaman nih kurang nyaman sama chrome pad atau busa atasnya nih yang disini nih guys nah itu busanya tuh tipis jadi kepala gue tuh pas dipakai tuh langsung tuk kena fps beda sama siapa yang ini nih bentar ya beda sama efek kyoto ini dia tuh dari segi busa itu dia lebih tebal sama lebih empuk efek kyotonya ini juga lebih kedap daripada galaxis light nah yang gue kurang suka nih dari busa kyoto ini dia tuh busanya tuh suka copot guys nih busa ini nih busa yang ini nih busa ini tuh gampang copot jadinya kayak gini nih kadang-kadang kalo gue buka lagi gue mau buka helm atau gue mau pasang helm ini dia gampang banget lepas nah yang ga gue suka tuh ini dari kyoto lepas nah yang gue suka dari kedua helm ini walaupun ga ada port speakernya ya cuma di bagian di bagian ini guys di bagian ini nih di bagian ini nih guys pokoknya di bagian sini nih busa pipi yang dalam ini walaupun dia ga ada port speakernya di bagian sini tuh agak cekung ke dalam jadi bisa buat naruh speaker tapi pake velcro ya oke lanjut ya gue mau ngomongin perbedaan antara galaxis light sama kyoto nah kalo galaxis light ini dia udah double visor guys tuh udah double visor nah kyoto ini sebenernya ga ada double visornya nah cuma sebenernya kyoto ini ada dalam visornya tapi cuma ada di motif-motif kayak motif pembalap kayak Nigilang sama Espargaro yang selain itu yang polos-polosan tuh ga ada terus untuk sistem penguncian sistem pengunciannya ini sama-sama semicrolog cuma kalo yang bentar ya guys buka dulu cuma kalo untuk yang galaxis light dia tuh mikrolokan masih seri lama nih guys keliatan ga gitu dia masih masih seri selama jadi ga gitu doang kalo yang kyoto dia juga metrololok cuma ini nya udah yang baru tuh metrololok udah baru jadi kalo gue sih lebih seneng ke kyoto ini karena dia bisa bisa setengah atau bisa full ngelotasi kyoto bisa de-adjust lah kalian mau seberapa kenceng di sini kan terus kalo untuk dari harga kyoto ini harganya tuh kisaran 280 ribu sampe 320 ribu kalo galaxis light itu harganya kisaran 340 ribu untuk polosan nah kalo untuk motif kedua harga ini ya kisarannya di atas 400-500 lah bisa di atas itu lah nah simpulannya nih guys dari kedua helm ini tadi kan gue udah compare ya kedua helm ini kalo dari segi busa memang masih enakan kyoto tapi kalo lebih enteng itu ke galaxis light tapi kalo gue pribadi gue lebih ke kyoto sih karena fitur-fiturnya gue lebih suka kyoto lebih empuk juga lebih kedap dan segala macemnya kalo gue lebih suka ini lebih lebih nyaman ke kyoto gak apa-apa deh berat yang penting lebih nyaman oke guys jadi segitu dulu segmen compare gue pada hari ini kalo misalkan gue ada kurang-kurang tentang review helm ini atau helm ini gue ada yang kurang atau ada yang belum gue bahas kalian bisa tambahin guys di kolom komentar terus jangan lupa like comment and subscribe dan jangan lupa di share video gue ini dan jangan lupa follow instagram gue at leastaregindu oke guys see you guys on the next my video bye-bye